Pentingnya peningkatan skill bagi para pembatik di Kalimantan Utara kian diseriusi oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar batik khas Kaltara dapat dikenal tak hanya di tingkat nasional namun juga sampai ke ajang internasional. Sebab pada tahun 2023 mendatang, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, memberi kesempatan bagi Kaltara untuk bisa masuk di rumah Indonesia yang terdapat di negara Belanda. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Sperindakop dan UKM Kaltara, Hasriyani mengatakan bahwa pelatihan bagi pembatik di Kaltara tak lagi difokuskan pada pembatik yang baru belajar, namun diperuntukkan bagi pembatik lokal yang telah dikenal karyanya. Hasil produksi pembatik di Kaltara dikatakan Hasriyani telah membaik. Untuk itu, dalam memberi pewarna alami ini, pihaknya akan melihat pangsa pasar lebih dulu. Sebab negara Eropa menyukai warna natural, sehingga inilah awal bagi pihaknya untuk memberi pelatihan bagi pembatik di Kaltara. Tahun ini, Pemprov telah mengeluarkan pergub penggunaan batik, sehingga seluruh elemen tak hanya dari instansi pemerintah, namun BUMN, BUMD sampai ke masyarakat diwajibkan untuk menggunakan batik produk lokal Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan, guna memotivasi pembatik agar lebih giat untuk berkarya menghasilkan produknya. Diketahui jumlah pembatik di Kalimantan Utara saat ini mencapai 38 orang. Jumlah ini masih terbilang sedikit, sehingga dengan adanya pergub ini, pihaknya berharap agar jumlah pembatik yang sudah ada dapat memberi peluang kepada masyarakat untuk menekuni batik, namun tetap mengangkat motif khas Kalimantan Utara. Menyoal target rumah Indonesia di Belanda. Dikatakan Hasryani, Pemprov bersikap optimis, yakni dengan melakukan pelatihan kepada pembatik yang telah memiliki skill batik. Pelatihan ini juga merupakan upaya perbaikan peningkatan kualitas dari hasil produk yang telah dihasilkan. Dari Ibu Sekjen, Bekranas Pusat, menantang sebenarnya, memberikan kesempatan kepada kita bagaimana produk kakara nanti bisa masuk di rumah Indonesia yang ada di Belanda. Jadi hasil bincang-bincang kemarin, karena kita sudah melihat hasil produksi dari teman-teman pembatik ini juga Alhamdulillah sudah bagus ya. Jadi ini salah satunya, jadi pewarna alam. Jadi kita harus melihat pangsa pasarnya seperti apa. Jadi bukan berdasarkan warna yang dari daerah kita gitu ya. Tetapi kita harus bisa melihat di daerah, di negara Eropa itu senangnya warnanya natural.